Pendalaman iman seri 9 Sakramen perjamuan kudus Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Karena engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami gendak ferman Tuhan Terutama gendak Tuhan atas gerejamu di dunia Rok kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami Sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Amin Sebelum lebih lanjut Jangan lupa Tekan Like Subscribe Tekan lonceng Dan share Dasar firman Sakramen perjamuan kudus Pelaksanaan sakramen perjamuan kudus Didasarkan pada perintah Tuhan Yesus Kristus Dalam Injil Lukas Pasal 22 Ayat 14-20 berikut ini Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya Katanya kepada mereka Aku sangat rindu makan pascah ini bersama-sama Sebab aku berkata kepadamu Aku tidak akan memakannya lagi Sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan alam Kemudian ia mengambil sebuah cawan Mengucap syukur Lalu berkata Ambillah ini dan bagikanlah diantara kamu Sebab aku berkata kepada kamu Mulai dari sekarang ini Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur Sampai kerajaan Allah telah datang Lalu ia mengambil roti Mengucap syukur Mengucap mecahkannya Dan memberikannya pada mereka Katanya Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga dibuatnya dengan cawan Kesudah makan Ia berkata Cawan ini adalah perjanjian baru oleh daraku Yang ditumpahkan bagi kamu Sakramen Perjamuan Kudus Pada sakramen perjamuan kudus Alat yang digunakan adalah roti dan anggur Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus Anggur sebagai lambang darah Tuhan Yesus Kristus Ketika pendeta melayankan sakramen perjamuan kudus Pendeta mecah-mecah roti Dan dibagikan kepada jemaat yang telah berhak Ketika mecah-mecah roti Pendeta berkata Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah Lambang persekutan kita Dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya Bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan Untuk menepus dosa-dosa kita Setelah itu pendeta menuangkan anggur dari cawan Sambil berkata Anggur yang kita tumpahkan ini adalah lambang persekutan kita Dengan darah Tuhan Yesus Kristus Terimalah dan minumlah Sambil mengingat dan percaya Bahwa darah Tuhan Yesus Kristus Telah dikorbankan Untuk menepus dosa-dosa kita Sehingga selamat sempurna Amin Makna Sakramen Perjaman Kudus Dinamakan Perjaman Kudus Karena bentuknya makan bersama Kudus karena kegiatan makan bersama itu dipuduskan Dipakai dalam rangka mengingat penderitaan Tuhan Yesus Kristus Yang menyelamatkan manusia Yang melakukan perjaman terakhir bersama para muridnya Sebelum Yesus menerita sengsara dan disalib Secara prinsip materi perjaman kudus yang berupa roti dan anggur Bisa diganti dengan materi lain Roti adalah makanan pokok pada zaman Yesus Maka bisa diganti dengan makanan pokok yang lain Misalnya nasi, ketela, dan lain-lain Demikian juga dengan anggur Tradisi Jawa tidak mengenal anggur sebagai minuman sumber kehidupan Anggur lebih dikenal sebagai minuman yang memabukkan Tapi pada zaman Yesus Anggur identik dengan minuman yang memberi kehidupan Dalam masyarakat Jawa Sumber kehidupan lebih dikenal dengan air suci Maka anggur bisa diganti dengan air Misalnya bagi jemaat yang memiliki riwayat penyakit jantung Bisa mengikuti sakramen perjaman kudus Dan menggantinya dengan air putih atau pun teh Makna sakramen perjaman kudus Yang diperkenankan mengikuti sakramen perjaman kudus Adalah mereka yang sudah menjadi warga geja dewasa Yaitu mereka yang sudah sidih atau sudah dibaptis dewasa Atau dibaptis ketika sudah dewasa Saat ini juga ada gereja yang sudah memperbolehkan Anak-anak ikut sakramen perjaman kudus Baptis dewasa bisa terlaksana terjadi sebagai berikut Satu Orang tersebut anak orang Kristen Tetapi orang tuanya lalai Sehingga ketika masih kecil Anak tersebut tidak segera ditabeskan Maka anak tersebut pada waktu dewasa Menyewa 16 tahun Baru menerima Abis Dua Orang tersebut belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Atau berasal dari agama lain Dan ingin menjadi Kristen Maka sebagai tanda masuk menjadi orang Kristen Dan menjadi warga gereja dewasa Orang tersebut menerima sakramen baptis pada saat dewasanya Tiga Sangat jarang anak-anak dari agama lain memutuskan Ingin menjadi Kristen dan dibaptis Karena pasti akan dilarang orang tuanya Makna sakramen perjamuan kudus Sakramen perjamuan kudus dilaksanakan tidak setiap ibadah minggu Tetapi dilaksanakan secara periodik Yaitu pada momen istimewa Misalnya Natal, Pasca, Bulan Keluarga, Agung, dan Oktober Hari perjaman kudus sedunia Dan perjamuan kudus uti Perjaman kudus dilaksanakan untuk memelihara iman jemaat Di gereja setempat Perjaman kudus bisa dilaksanakan sampai 6 kali dalam setahun Sebelum dilaksanakan Diumumkan dalam mata jemaat 2 minggu berturut-turut Supaya jemaat dapat bersiap diri Juga dilaksanakan ibadah persiapan atau pecahisan Bagi mereka yang akan ikut perjaman kudus Hal itu harus diikuti oleh setiap parga jemaat dewasa Supaya perjaman kudus tidak dibuat main-main dan disepetekan Tetapi agar mengadakan persiapan diri dengan sungguh-sungguh Sehingga perjaman kudus menjadi berkat bagi jemaat Karena perjaman kudus dilaksanakan sebagai ibadah istimewa Maka ada persembahan istimewa Jemaat mesti memutuskan sendiri atas persembahan istimewa itu Karena istimewa, maka jumlahnya pun haruslah istimewa Tata cara sakramen perjaman kudus Pelaksanaan sakramen perjaman kudus Biasanya dilaksanakan setelah khutbah dalam ibadah Diatur berdasarkan pertelaan atau buku tata urutan acara ibadah Yang diterbitkan sinode Pendeta membacakan pertelaan sakramen perjaman kudus bagi berikut Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dalam kebangkitan ini kita akan ikut serta dalam sakramen perjaman kudus Seperti yang diatur oleh Tuhan Yesus Kristus Pada malam menjelam Tuhan Yesus disalib Tuhan Yesus mengambil roti Memecah-mecah roti itu kemudian memberikannya pada para murid dan berkata Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman Mengucap syukur Kemudian memberikan cawan itu kepada para murid dan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah darahku Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang Untuk pengampunan dosa Sabda Tuhan Yesus itu juga ditujukan bagi semua orang percaya Sampai sekarang ini Tuhan Yesus Kristus menyatakan kepada semua orang percaya Bahwa pengorbanannya mendatangkan keselamatan Tata cara Sakramen Perjaman Kudus Lumaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dengan ikut serta kita dalam Sakramen Perjaman Kudus Kita mengingat Tuhan Yesus Kristus Bahwa dengan pengorbanannya 1. Ia telah membebaskan kita dari kutu Allah Karena dosa dan mengaruniakan keselamatan sempurna 2. Ia telah memberikan dirinya Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya Dipersekutukan dengan dirinya Dan mendapatkan hidup yang kekal 3. Ia telah mempersekutukan semua orang percaya Yang oleh karunia roh kudus Dimampukan untuk saling mengasihi dan menolong Tata cara Sakramen Perjaman Kudus Sebelum kita ikut serta dalam Sakramen Perjaman Kudus Marilah sekali lagi menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu Pengujian itu adalah demikian 1. Apakah aku mengakui dosa-dosaku Sehingga aku menyesal dan malu pada diri sendiri Serta mau bertobat dihadapan Tuhan Allah 2. Apakah aku percaya bahwa aku telah menerima anugerah Allah Yaitu pengampunan dosa Melalui kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Sehingga aku menerima keselamatan sempurna di dalam dia 3. Apakah aku mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur Melalui ketaatan pada Tuhan Baik dalam angan-angan, perkataan maupun perbuatan Tata cara Sakramen Perjaman Kudus Setiap orang yang memiliki kesaksian Bahwa ia adalah orang berdosa Sehingga menyesal dan malu akan diri sendiri Serta bertobat dihadapan Tuhan Allah Percaya telah menerima anugerah Allah Yaitu pengampunan dosa Melalui kesengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus Sehingga menerima keselamatan sempurna di dalam dia Dan mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur Melalui ketaatan pada Tuhan Baik dalam angan-angan, perkataan maupun tingkah laku Diperkenankan ikut serta dalam Sakramen Perjamanan Sebaliknya yang tidak demikian Apabila ia ikut makan dan minum dalam Sakramen Perjamanan Maka perbuatannya itu akan mendatangkan murka Tuhan bagi dirinya sendiri Oleh karena itu, selaku hamba Tuhan Saya memperingatkan barang siapa mengeraskan hatinya dalam dosa Dan yang tingkah lakunya menjadi batu sandunan Sebelum bertobat, janganlah ikut dalam Sakramen Perjamuan Hal itu tidak berarti bahwa Sakramen Perjamuan Hanya disediakan bagi orang yang tidak berdosa Melainkan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus Dengan menyesali dosanya dan memohon pertolongan Tuhan Agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Tata cara Sakramen Perjamuan Kudus Setelah membacakan pertelaan tadi Pendeta mengajak umat berdoa Selose doa, pendeta turun mimbar diiring nyanyian Menuju meja perjamuan Kemudian melayankan perjaman kudus bagi umat Dim bantu majlis jemaat Pertama-tama dilayankan roti perjamuan Kelas kose dibagikan Pendeta memberi ababa makan bersama Setelah itu dilayankan anggur perjamuan Kelas kose dibagikan Pendeta memberi ababa minum anggur bersama-sama Kebersamaan menekankan bahwa gereja adalah persekutuan orang berjaya Kose pelayanan roti dan anggur Pendeta memimpin doa ucapan syukur Kemudian menumpulkan persembahan khusus perjamuan kudus Demikian dahulu pembahasan materi kali ini Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya Sebagai penutup Mari kita berdoa Kita ucapan bersama-sama doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikudus kalah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga menampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena akulah yang empunya kerajaan dan puasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Dua belas pengakuan iman rasuri Aku percaya kepada Allah Bapak yang mahu kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lai dari anak darah Maria Yang menerita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Maik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapak yang mahu kuasa Dan akan datang dari sana untuk mengakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus Pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal Sekali lagi Jangan lupa Tekan Like Subscribe Tekan lonceng Dan share Tekan lonceng Tekan lonceng Terima kasih kerana menonton!